Jadi kanker bukan lagi hanya penyakit keturunan Halo teman-teman, selamat datang di channel kesehatan Dr. Sasa Kali ini saya ingin membahas mengenai kanker yang sekarang tidak lagi hanya karena kelainan dari genetik atau terkait keturunan saja Melainkan merupakan kelainan metabolik Jadi kelainan metabolik ini erat kaitannya dengan pola hidup dan juga pola makan manusia ya teman-teman ya Jadi memang kan ilmu kedokteran ini kan terus berubah, terus berkembang, terus ada penelitian yang baru Nah seorang peneliti, profesor dan dosen di Boston University, Thomas Seyfried itu menemukan bahwa sel kanker itu merupakan sel normal yang mengalami kelainan dari fungsi mitokondrianya Nah mitokondria ini itu ada dalam setiap sel tubuh kita ya dan fungsi utamanya dia untuk pernapasan sel Jadi dia akan menghasilkan energi terutama melalui mekanisme fosforisasi oksidatif Nah ini teman-teman mungkin cukup tahu aja ya, ini normalnya satu sel itu akan menghasilkan 38 ATP atau satuan energi dari satu molekul gula Sedangkan pada sel kanker dengan fungsi mitokondrianya yang abnormal, jadi mengalami disfungsi Yang terjadi, satu molekul gula itu hanya menghasilkan dua satuan energi atau dua ATP itu Dan juga dia menghasilkan produk sisa asam laktat Asam laktat ini yang akan membuat tubuh kita itu terutama kalau pada pasien yang kanker itu yang merasa lelah dan capek ya Nah akibatnya sel kanker ini akan butuh lebih banyak gula untuk dia bisa terus hidup dan bisa terus membelah Nah itu sebabnya kenapa pada pasien kanker perlu mengurangi sampai serendah mungkin ya ini teman-teman ya Konsumsi gula yang dimakan Nah jika sudah terjadi disfungsi kerja dari si mitokondria Hal ini bisa mengakibatkan susunan basa di dalam inti sel itu mengalami gangguan, mengalami kerusakan Nah ketika sudah terjadi perubahan dari susunan basa genetik di inti sel ini Itu akan mengakibatkan juga kerusakan mitokondria lebih lanjut Dan jadi seperti akan terus berurang, terus bertambah parah kerusakan dari si gen dan kerusakan mitokondria Dan terus membuat si sel ini akan terus berkembang menjadi ke arah keganasan ya teman-teman ya Nah pengetahuan mengenai si disfungsi mitokondria ini itu menjelaskan mengapa Kanker cenderung terjadi pada kondisi tubuh yang mengalami peradangan Misalnya kondisi tubuh yang mengalami peradangan oleh rokok, oleh alkohol, oleh zat-zat kasinogenik Maupun juga oleh kegemukan Nah kegemukan, iya memang karena kegemukan itu merupakan radang seruruh tubuh Jadi bahaya banget ya teman-teman ya Teman-teman mungkin yang punya saudara, teman yang mengalami kegemukan Tolong dikasih tahu untuk segera mengubah pola hidupnya ya teman-teman Nah pengetahuan dari disfungsi mitokondria ini juga menjelaskan mengapa pengobatan dari kanker ini Sekarang sudah banyak berubah ya Jadi tidak lagi melulu dengan kemo, dengan radioterapi Nanti akan saya bahas di video-video saya yang berikutnya ya teman-teman Dan oleh karena itu ikutin terus channel saya, subscribe channel saya Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Supaya bisa terus update info penting dari saya ya Nah saya juga ada bahas mengenai banyak herbal Herbal-herbal yang bermanfaat untuk kesehatan dan juga untuk pengobatan dari sel kanker ya Nah teman-teman kalau ingin dibahas mengenai apapun Atau kalau ingin berdiskusi mengenai hal apapun Bisa tulis di kolom komentar ya Oke, like dan share video ini ya Dadah